Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tak terima suaminya ditahan karena dituduh mencuri buah kelapa sawit, puluhan ibu rumah tangga berunjuk rasa di depan kantor pengadilan negeri Pasangkayu. Sebelumnya, empat petani asal desa Palanto Jaya ditahan usai dilaporkan pihak PT Mamuang karena dianggap menyerobot dan mencuri kelapa sawit di areal HGU. Puluhan masa yang dinominasi ibu rumah tangga asal desa Palanto Jaya, kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Dogala ini, berunjuk rasa di halaman kantor pengadilan negeri Pasangkayu, Kabupaten Mambuju Utara, Sulawesi Barat. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap penahanan empat petani asal desa Palanto Jaya yang dituding menyerobot dan mencuri kelapa sawit di areal HGU PT Mamuang. Dalam aksinya, mereka mendesak pengadilan negeri Pasangkayu agar segera melepas suaminya karena dianggap sebagai korban kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak PT Mamuang untuk merempas lahan masyarakat yang telah digarap selama puluhan tahun. Selain itu, mereka juga menuntut pihak PT Mamuang untuk memperlihatkan peta HGU asli di hadapan masyarakat karena lahan seluas 42 hektare yang diklaim masuk areal HGU tersebut telah bersertifikat dan kedudukannya berada di wilayah Kabupaten Nogala, Sulawesi Tengah. Sengketa ini harusnya dibawa ke sengketa pernata. Hanya kami dalam eksepsi menyatakan bahwa tuduhan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat itu itu berada di lahan masyarakat desa Palanto Jaya sendiri. Maka memang lokasi tersebut berada di Sulawesi Tengah atau Sulawesi Marko? Berdasarkan dokumen yang kami punya, sertifikat hak milik masyarakat dan lokasi itu itu berada di Sulawesi Tengah. Ada berapa hektare yang dipersonalkan? Ada 42 hektare. Teman yang ditanggapkan patora ini tuduhan pencurian atau penyerobotan? Pencurian. Sekarang ini putusan atau bagaimana? Agendanya hari ini kita putusan selah. Ada tuntutan dari pakar sakit? Pada sepertinya kami meminta bahwa objek ini harus dilimpahkan ke pengadilan negeri Dongdala. Selain berorasi, puluhan masa ini juga membacakan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sambil meneteskan air mata. Usai membacakan tuntutannya, puluhan masa ini kemudian membubarkan diri dengan tertib, namun berjanji akan kembali menggelar aksi dengan jumlah masa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Dari Mamuju Utara, Joni Banne Tonapa, MNC Media, melaporkan.